Pemirsa, hari ini Partai Perindo melaksanakan pengibaran bendera partai secara serentak di 34 provinsi. Kegiatan ini sebagai bentuk kebulatan tekad kader Perindo untuk meraih kemenangan dalam pemilu 17 April 2019 mendatang. Pengibaran bendera merupakan salah satu lambang dari kemenangan. Optimisme inilah yang tersirat dari kegiatan Partai Perindo yang mengibarkan 1 juta bendera partai secara serentak di seluruh Indonesia. Gerakan ini melambangkan tekad setiap kader Partai Perindo di 34 provinsi untuk bekerja keras merebut kemenangan dalam pemilu yang digelar pada 17 April 2019 mendatang. Partai Pimpinan Hari Tamsudipil ini menargetkan posisi tiga besar sebagai langkah awal untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan tepat sasaran bagi rakyat Indonesia di masa depan. 1 Maret kita serentak di seluruh Indonesia di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi kita menayangkan bendera serentak 1 juta buah bendera. Jadi ini gerakan yang masif ya bukan kecil 1 juta itu banyak sekali secara nasional itu untuk mendeklarasikan kebulatan tekad kami untuk bertarung di pemilu nanti tanggal 17 April. Bahwa kami siap terjun dan kami siap untuk memaksimalkan perolehan suara dan target tiga besar harus tercapai. Ini untuk meningkatkan keyakinan juga para kader, para caleg, para pengurus semua. Bahwa kita betul-betul serius untuk menjadi sejauh. Biar semua masyarakat Sejarjo paham walaupun Perindo itu partai baru tapi sudah memasarkan di seluruh kabupaten Sejarjo. Partai Perindo telah menyebabkan 1 juta menandakan bahwa sesungguhnya kita telah siap untuk bertempur sedang menghadapi pemilihan umum. Tekad untuk meraih kemenangan telah diucapkan. Tugas berat menanti semua caleg dan kader partai Perindo untuk militan turun ke lapangan, meraih suara dan merebut hati masyarakat di daerah pemilihannya. Demi meraih cita-cita menuju Indonesia lebih sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan.